Intro Alhamdulillah, terima kasih Cina Sehari jelang lawan Jepang Timnas dapat 3 kabar gembira sekaligus Namun sebelum kita bahas, bisalah kalian tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu Agar kami lebih semangat memberikan informasi seputar Timnas Indonesia tiap harinya Kalau sudah mari kita lanjut Kabar baik itu datang dari hasil pertandingan di grup A antara tuan rumah Qatar melawan Cina Dan Tajikistan melawan Lebanon, Senin 22 Januari 2024 Duel yang digelar bersamaan ini hasilnya menguntungkan Timnas Indonesia Qatar yang sebelumnya sudah meraih kemenangan, mencatatkan hasil sempurna usai menaklukkan Cina dengan skor 1-0 Dengan kemenangan ini, Qatar menyudahi babak penyisihan dengan poin 9 dari 3 pertandingan Qatar pun makin mantan melangkah ke babak 16 besar Dari grup A, Qatar akan ditemani Tajikistan yang finish di peringkat kedua Tajikistan lolos secara dramatis setelah menang dengan skor 2-1 atas Lebanon Di sisi lain dengan hasil ini tidak ada tim dar grup A yang menyalip posisi Timnas Indonesia di klasemen peringkat 3 terbaik Timnas Indonesia saat ini berada di posisi 2 klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 Tim Garuda yang mengoleksi 3 poin berada di bawah Bahrain yang mencatat orehan poin Selisih gol dan produktivitas serupa tapi superior dalam aspek disiplinari poin Sebelum menghadapi Jepang, Timnas Indonesia masih menunggu pertandingan tim lain di grup B dan C Namun jika tidak ingin menggantungkan nasib kepada pertandingan lain Timnas Indonesia harus menang melawan Jepang atau minimal meraih hasil imbang Sehari jelang hadapi Timnas Jepang, Timnas Indonesia dapat 3 kabar gembira sebagai berikut Kabar gembira pertama, kepemimpinan Shin Taeyong di Timnas Indonesia mendapat pujian dari media asal Vietnam The Tao 247 Meskipun belum mampu meraih gelar juara, Shin Taeyong dinilai telah membawa perubahan besar bagi skuad Garuda Shin Taeyong belum pernah meraih satupun gelar bersama Tim Indonesia di semua level Prestasi terbaik bersama Indonesia adalah final piala AFF Ustrip 23 2023 Kalah penalti dari Vietnam di final Ulas Tethau 247 Meskipun belum memberi gelar, Shin Taeyong dianggap sudah memberi dampak besar Piala Asia 2023 menjadi momen penting bagi sang pelatih dan Indonesia Kabar gembira kedua, PSSI umumkan apparel resmi Timnas Indonesia Mereka menggandeng brand lokal Erspo sebagai apparel resmi Timnas Indonesia Skuad Garuda nantinya mulai mengenakan jersi baru pada Maret 2024 PSSI sudah tidak lagi bekerja sama lagi dengan Mills sebagai apparel Timnas Indonesia Kali ini, giliran Erspo yang merupakan brand lokal Indonesia yang akan menjadi apparel resmi Skuad Garuda selama 2 tahun ke depan Kabar gembira ketiga Timnas Indonesia bakal mendapat dukungan spesial dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kalah menantang Jepang dalam laga terakhir Erick Thohir membuka kemungkinan untuk memberikan bonus kepada Tim Garuda bila meraih hasil positif atas Jepang, namun enggan mengungkapkan nominalnya Kedatangan saya untuk memberikan moral yang lebih saya tidak suka bicara bonus di muka, ujar Erick Thohir Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!